Semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini. Mohon izin Bu ya. Kalau ibu, anaknya, cucunya atau kita sendiri ingin baik remusnya gampang. Bebaskan dari dua sumber ini. Fokus! Inna ma bu'ithu liutammima salihal ahlak. Sungguh, misi utamaku. Fokus! Misi utamaku. Ketika aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak. Untuk menyempurnakan kemuliaan ahlak. Jadi misi utama Nabi, kenapa diturunkan Al-Quran kepada Nabi untuk membimbing umatnya supaya berahlak mulia. Kenapa Nabi menjelaskan lewat hadith supaya umatnya berahlak mulia. Kenapa ada hikmah di balik ibadah supaya dengan hikmah itu dibimbing kepada ahlak yang mulia. Puncaknya ini. Kalau ada orang jujur di bumi, umat Islam mesti lebih jujur. Kalau ada orang tawaguh di bumi, umat Islam mesti yang paling tawaguh. Kalau ada orang sabar di bumi, umat Islam mesti yang paling sabar. Kesempurnaan ahlak. Karena itu, perhatikan baik-baik. Bagian keempat ini, lihat puncaknya. Kembalikan ke Al-Baqarah 129. Yang keempat, Dan menjadikan hati mereka bersih, suci. Kebersihan hati, kebersihan jiwa, itu yang disebut dengan puncak akhlah. Dalilnya, penegasannya, di kitab Shua'bul Iman, nomor hadis 2009-2010. Wayu Zakiyim, bersih jiwanya. Kalau jiwanya bersih, maka semua anggota tubuhnya pasti akan berbuat kebaikan. Perbuatan baik yang dikerjakan seluruh anggota tubuh itu, itu yang disebut dengan ahlak namanya. Jelas habis ini? Sekarang yuk kita buktikan. Saya agak pelan-pelan, supaya kita mengerti. Fokus. Contoh, sholat. Kembali. Ibadah bukan? Karena itu mesti ada apa? Dalil. Ambil dari Al-Quran, dalilnya Quran surah kedua, ayat 43. Jelas? Baik. Caranya bagaimana? Yaudim humul kitab, lihat di Al-Bukhari. Hadisnya. Lihat di Muslim. Ini cara sholatnya. Jadi gak boleh ngarang-ngarang cara sholat sendiri. Tidak boleh. Yang ketiga, hikmahnya apa? Tadi, hikmahnya untuk pembuktian kita sebagai seorang hamba. Misal, dalilnya Quran surah ke-20, ayat ke-14. Hikmahnya apa lagi tadi? Untuk mendatangkan kebahagiaan. Misal, Quran surah ke-23, ayat 1-2. Qod aflahal mu'minun. Sungguh orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalannya? Ayat keduanya. Alladhinahum fi solatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang solatnya khusyuh. Di puncak kebahagiaan bisa diraih dengan solat yang khusyuh. Nah sekarang bagian terakhir. Solat yang baik, itu pasti akan berdampak kepada akhlaq. Akhlaq yang mulia. Maaf, mata orang yang solat pasti baik. Telinga orang yang solat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang solat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang solat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah, puncak tertingginya akhlaq. Dalilnya diantaranya, buka Quran surah ke-29, ayat ke-45. Al-Ankabut. Ayat ke-45. Ibu hafal insyaAllah pertengahannya. Cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan. Buktinya gampang. inna assolatatan ha' Tuh. Itu pertengahannya. Awalnya. Utslu ma'uhya ilaika minal kitab. Tuh. Lihat utslu. Tilawah, bu. Coba ibu bandingkan dengan Al-Baqarah 129. Rabbana wa'afihim rasulan minhum yatslu. Aleihim ayatika yatslu. Yatslu itu baca, pelajari. Perintahnya utslu. Sebelum anda solat, baca dulu. Pelajari dulu. Lihat keterangan yang bersumber dari Nabi. Utslu. Watslu. Utslu. Lihat ayatnya. Lihat keterangannya. Ada kan? Terus. Utslu ma'uhya ilaika minal kitab. Kitab. Ada lagi disebutkan. Rabbana wa'afihim rasulan minhum. Yatslu utslu. Yatslu alaihim ayatika wayu'anlimuhumul kitab. Kitab disebutkan lagi. Utslu ma'uhya ilaika minal kitab. Kata Al-Quran, ibu sebelum solat, jangan tergesa-gesa untuk solat. Keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi. Bagaimana cara solat yang baik. Pahami bacaannya. Utslu itu punya tiga arti. Dari kata tilawah. Utslu dari kata tilawah punya tiga arti. Satu, baca. Dua, pahami yang dibaca. Ketiga, amalkan yang dipahami itu. Tilawah namanya. Makanya kalau ada orang baca Quran, supaya kita paham, di sampingnya kan ada yang menerjemahkan kan? Siapa yang menerjemahkan itu? Sari tilawah. Sebetulnya orang Arab itu tidak mengenal Sari. Kenalnya tilawah. Tilawah. Cuma mungkin di Indonesia yang pertama kali tilawah itu Busari. Makanya disebut Sari Tilawah. Coba kalau Adi, mungkin Adi Tilawah gitu ya. Atau Daan-Daan Tilawah gitu. Bisa. Jadi enggak, Sari Tilawah itu sebetulnya tambahan Sari-nya. Sari-nya itu tambahan. Yang betulnya tilawahnya. Cuma karena mungkin pertama kali yang tilawah Busari, makanya Sari Tilawah. Tapi poinnya, kenapa ada Sari Tilawah? Supaya bisa memahamkan kepada kita apa yang dimaksud bacaan tadi. Nah, persis sama dalam sholat. Kata Allah sebelum sholat, baca dulu bacaan sholat. Pahami dulu. Memahami sesuatu disebut fikih namanya. Ini. Bisa tulis. Fikih. Makanya kalau ibu belajar tentang hukum ibadah, itu pasti semua fikih. Enggak ada tulisan ilmu. Fikih. Coba ibu cari ya. Buku tentang sholat. Pasti judulnya fikih sholat. Tentang zakat, fikih zakat. Tentang haji umrah, fikih haji. Ibu enggak akan temukan buku judulnya ilmu sholat. Enggak ada. Ilmu haji, enggak ada. Yang ada fikih. Apa maksud kalimat fikih ini? Paham. Maksudnya kata Allah, Hei engkau, kalau engkau ingin khusyuh dalam sholatmu, ingin nikmat sholatmu, maka pahami bacaan dan gerakan sholat itu. Jangan sampai engkau sholat, tapi tidak mengerti yang dibaca. Coba jujur pada diri kita masing-masing ya. Jujur saja. Dari sekian ribuan kali sholat yang kita tunaikan, ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami. Katanya ibu pengen khusyuh, tapi enggak ngerti yang dilakukan bagaimana bisa khusyuh. Ruku, tapi enggak paham bacaan ruku. Sujud, enggak ngerti bacaan sujud. Mustahil kita bisa mendapatkan kehusyuhan itu. Nah, ini bagian pertama. Ma'udzlu, ma'uhya ilaihka minal kitab. Kitab ini. Kemudian, wa'akimis sholat. Setelah paham tadi, bacaan, gerakannya, tunaikan sholat. Ini. Sekarang perhatikan. Apa hikmah tertinggi dari sholat itu? Teruskan ayat ini. Inna sholatah tanha adil fahsyat. Itulah akhlam. Kata Allah, kalau sholat seseorang benar, maka ukurannya, adalah dia akan terbebas dari perbuatan keji dan... Di sholat yang ditunaikan dengan benar. Sholat yang ditunaikan dengan benar. Ada alif lamnya, Bu? Ingat ya? Ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lamnya, sholat itu artinya umum. Sholatnya bebas. Ibu mau cepat-cepat, mau lambat silahkan, mau khusyuh, mau tidak bebas. Tapi kalau ada alif lamnya, alif lamnya disebut alif lam ma'rifah, khusus sesuai ketentuan. Dan semua bacaan sholat dalam Al-Quran, semua, semua bacaan sholat, kalimat sholat dalam Al-Quran, yang bermakna ibadah. Dari mulai takbir sampai dengan salam, seluruhnya menggunakan alif lam. Kalimat sholat pertama, Al-Baqarah ayat 3, Al-Baqarah 43, Wa'aqimus sholat 45, Wa'asta'inu bisabri wassalat 153, Ya ayuhal-lazina amanu, Wa'asta'inu bisabri wassalat. 238, Hafidhu ala salawat. Quran surah ke-11, misalnya, ayat 114, Aqimus sholatatarafailail. Quran surah ke-17, ayat ke-78, Aqimus sholatali dulukis syamsi. Selalu pakai alif lam. Itu artinya, kalau kita sholat, mesti benar. Nah, kalau sholatnya benar, apa dampaknya dari situ? Tanha anil fahsya iwal munkan. Maaf, semua orang baik, itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini. Mohon izin, Bu, ya. Kalau ibu, anaknya, cucunya, atau kita sendiri ingin baik, remusnya gampang. Bebaskan dari dua sumber ini. Tidak ada yang ketiga. Jadi keburukan itu cuma dua. Kalau bukan fahsya, pasti munkan. Kalau bukan fahsya, pasti munkan. Apa itu fahsya? Keji. Apa itu keji? Fahsya. Fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, yang kotor, itu fahsya. Awas hati-hati. Saya ulang ya. Pornografi, porno aksi, LGBT, homo, lesbi, transgender, sejenisnya itu fahsya namanya. Jadi mustahil ada orang sholat berbuat fahsya. Mustahil. Makanya ketika seseorang sholatnya benar, itu pasti akan memberikan perisei pada dirinya dari perbuatan fahsya. Nih ibu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau sholat kita benar, ibu lihat gambar di handphone. Buka misalnya. Begitu ingin lihat berita, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok. Itu kalau sholat kita benar, dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan namanya. Apa namanya? Burhan. Untuk ada Yusuf, Ustaz Yusuf Burhan. Burhan. Laula an ra'a burhana Rabbi. Burhan. Burhan itu petunjuk Allah. Serang ya? Burhan itu petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. petunjuk Allah yang muncul dalam hati, yang menjauhkan kita dari maksiat. Nabi Yusuf pernah diajak berduaan oleh seorang perempuan, istri seorang pembesar, untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan. Ya. Ini dalil tidak dibenarkannya. Awas, perbuatan zina di luar nikah. Hati-hati, disurat Yusuf. Ya. Walakad hamad bihin. Ya. Wahamma biya laula wa'abburhana rabbi. Perempuan itu mengajak Yusuf untuk berduaan. Perempuan itu telah memiliki suami. Yusuf belum menikah sama sekali. Diajak berduaan. Ini dalil jelas dalam Al-Quran tidak diperbolehkannya hubungan seksual. Di luar pernikahan. Jadi, tidak usah bikin disertasi, capek. Sudah, satu ayat baca, selesai. Ini artinya orangnya jarang baca Quran. Balik ke sini. Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah, laula aro'abburhana rabbi. Kalau dia tidak merasakan melihat burhan, petunjuk di hatinya. Dari Allah. Ini salah. Jangan lakukan. Kalau Nabi itu pasti dijaga maksum. Nabi tidak mungkin berbuat maksiat. Dijaga. Kalau kita karena bukan Nabi, dorongan nafsu itu ada. Tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya. Supaya mencegah dia berbuat maksiat. Makanya Ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah. Kalau tidak percaya begini, Bu. Tes ya. Tes. Masih ada tidak ini? Nanti keluar dari sini, Ibu coba pakai sendal orang lain. Ngetes. Awas. Bukan dia lakukan. Ngetes. Pakai aja. Eh punya saya. Kata Ustaz Adi. Ini cuma cek. Cek. Lihat sini. Ibu pakai. Begitu Ibu pakai itu, nanti akan ada suara hati dalam benak kita. Itu bukan punya kamu. Pasti itu. Ada snack aja. Snack dikasih itu. Di samping misalnya, Ibu mau ambil aquanya. Ketika itu bukan untuk Ibu. Hati Ibu akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Iya. Selalu begitu. Itu burhan namanya. Nah makanya orang-orang yang sholatnya bagus, itu pasti sinyal burhannya kuat, Bu. Nggak percaya silahkan. Semakin banyak sholatnya, semakin tinggi kualitasnya, bahkan jangankan yang fardu. Sholat sunnah dia buruh. Tahajud dia kerjakan. Sholat duha dia lakukan. Rawatib tidak pernah tinggal. Sholat mutlak dia lakukan. Semua aja di sholat dia koleksi. Kalau sudah dikerjakan di semua ini, demi Allah saya katakan, mustahil dia akan berbuat faksha. Mustahil. Sebaliknya, kalau ada orang masih berbuat faksha, senang berkata kotor. Apalagi berbuat seperti yang tadi, pelaku di pornografi, ada porno aksi, aktif di LGBT, tapi masih kelihatan sholat, itu pasti ada yang salah dalam sholatnya. Ada yang keliru. Karena mustahil sholat itu bersanding dengan perbuatan maksiat itu mustahil. Jari orang tahiyah tidak akan berbuat maksiat. Makanya misalnya yang menyimpang tadi, ada yang saudara kita sakit misalnya ya, yang homo, yang lesbi, kita doakan supaya sembuh, kita ajak. Untuk kembali. Kita doakan, berikan pendidikan. Supaya balik lagi. Nah, pelajaran supaya dia balik, dalam aspek syariat itu, dalam hal tertentu, dia nggak boleh kemudian menjadi pelaku. Contoh, imam. Homo nggak boleh jadi imam. Di kalangan orang normal itu nggak boleh. Kenapa? Karena di antara syarat tidak terpenuhi, perilakunya tidak mencerminkan. Kemudian, hasil dari perbuatan sholatnya. Dan ketika dia sholat, otomatis bisa mengganggu jamaah di belakangnya. Allah. Alhamdulillah. Bubar. Bubar sholatnya. Jelas ya? Baik. Jadi, mustahil bu. Mustahil ada orang sholat, berbuat pahsya itu mustahil. Awas. 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 Saya maksud bukan ibu. Kalau pulang ke rumah, ada anak. Senang lihat tayangan yang tidak bagus. Main-main di lingkungan yang tidak baik. Maka, coba lihat sholatnya. Yakin, Zain. Kalau nggak dia bolong-bolong, pasti nggak maksimal sholatnya. Dua mungkar. Mungkar perbuatan maksiat yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi, kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal. Misal, mencuri korupsi, mencela, berselisi, berdista. Awas. Itu mungkar. Mencela, itu perbuatan mungkar. Makanya ada larangan mencela. Quran surah ke-49, ayat yang ke-11. Ya ayyvel ladhina amanu, la yasarqou min koum. Jangan saling mencela. Gibah, itu double. Perbuatan mungkar dan fahsya. Gibah, bu. Bahasa kerennya, gosip. Makanya, maksiat itu jangan dibikin keren, bu. Jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus. Sehingga dengan halusnya kalimat itu, seakan-akan perbuatan itu boleh. Jangan. Ibu, katakan aja begitu. Sekarang kan, misalnya, bu ya, maaf ya, mencuri, sekarang kan dimodifikasi kalimatnya. Korupsi. Udah aja sebut maling. Itu jelas, selesai. Kenapa yang ayam disebut maling, yang besar-besar disebut korupter. Kan jadi kayak keren. Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas, oh, gayanya kayak mau pergi ke hotel. Bawa koper, bawa apa, rombongan gitu kan. Udah ada sebut maling. Udah selesai. Ya. Orang-orang yang menjual diri, laki-lakinya, perempuannya sebut pezina. Ah, ini diperbagus. Karena diperbagus, seakan-akan jadi boleh. Kupu-kupu malam. Jadi kalimatnya dibikin bagus. Karena dibikin bagus, itu seakan-akan menjadi boleh. Udah, maksiatku langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika. Kata Allah, latak rombong zina. Zina. As-sari kuwa-sari kuatu. Maling. Pencuri sebut dengan itu. Sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan, dia akan jauhi. Bapak, kamu maling. Bukan. Koruktor. Karena dibikin bagus. Iya. Ibu kamu kok keluaran malam-malam, dia kupu-kupu. Paham?